Oke, kembali lagi ke RFTV masih soal Gojek atau Ojek Online. Sekarang saya mau membahas tentang bisnis Ojek Online dengan cara memahami bisnis Ojek Online. Mungkin video sebelumnya saya sudah berjanji kalau saya akan membahas keluhan-keluhan para rekan driver. Tapi sebelumnya saya membuat video ini agar rekan driver paham dulu bagaimana bisnis Ojek Online ini sebenarnya. Nah, karena driver mungkin ada tahu apa itu bisnis. Saya sebagai seorang pemula dalam bisnis dan tidak jago-jabok amat. Bagi saya bisnis itu adalah seni memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong sendiri. Kenapa saya sebut seni? Karena bisnis itu ada banyak modelnya, ada banyak warnanya. Dari yang terpikirkan sampai yang tidak terpikirkan, dari yang terbayangkan sampai yang tidak terbayangkan. Dari yang kita, ah kok bisa sih orang itu bisa dapat uang dari itu ya? Nah, oh orang itu dapat uang dari itu memang begitulah caranya. Dan dari hal yang A sampai Z, dari yang kepikiran sampai yang tidak. Itulah kenapa saya sebut dengan seni. Itulah kenapa saya sebut bisnis sebagai sebuah seni ya. Nah, bisnis-bisnis itu banyak modelnya. Yang paling biasa kita dengar mungkin berdagang. Kalau selanjutnya investasi. Mungkin juga ada yang saham. Jual beli for 40 gitu ya. Go travel, Google dan sebagainya gitu. Atau juga termasuk ya menikahi janda kayang. Why not? It's a business man. Nah, elemen-elemen bisnis. Mungkin para netter semua sudah dengar. Kalau yang paling sering orang dengar dalam bisnis itu ada pedagang, ada pembeli. Ada orang yang berusaha, ada customer. Seperti itu. Tapi untuk next, untuk selanjutnya. Saat kita melihat sebuah bisnis sebagai skala besar. Pasti ada investor di dalamnya. Dan juga ada pekerja. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Untuk elemen bisnis selanjutnya. Seperti modal, infrastruktur, kendaraan, bangunan. Kesehatan itu hal lain. Itu hal tak bergerak. Yang ingin saya bahas di sini adalah. Elemen bisnis manusianya ya. Faktor manusianya. Nah, ini diagram bisnis umum. Kalau misalnya yang sudah sering kita lihat. Sudah sering kita dengar. Itu ada pengusaha, ada pembeli. Di antara pengusaha dan pembeli ada pekerja. Tapi ternyata di atas pengusaha itu ada investor. Ini diagram yang sederhana. Yang menggambarkan bagaimana sih bisnis itu secara umum. Nah, kalau diagram bisnis Gojek seperti ini. Ada investor. Ada PT Gojek sebagai manajemen. Ada mitra sebagai ujung tombak. Dan mitra berhubungan langsung terhadap customer. Ini saya beri garis putus dari PT Gojek ke customer. Karena secara tidak langsung. PT Gojek sebagai manajemen. Yang punya usaha. Itu punya hubungan juga kepada customer. Misalnya customer complain atau memberi promo, promosi. Atau juga ada bonus misalnya. Atau ada promo, ada diskon. PT Gojek akan hubungan dengan customer. Makanya saya beri manajemen putus-putus. Nah, pada diagram ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari elemen-elemen pada bisnis Gojek. Mulai dari pertama yaitu investor. Investor itu siapa sih investor yang invest? Investor yang mempunyai modal. Yang saat dia mempunyai uang, uang itu akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Jadi fungsi investor di sini adalah meminjamkan modal. Minjamkan modal kepada siapa? Kepada PT Gojek sebagai manajemen atau main system yang memiliki usaha. Nah, selanjutnya PT Gojek yang punya usaha tersebut menyediakan barang terhadap mitra. Mengapa saya sebut barang? Karena ini saya layanan. Kita-kita simple saja nyebutnya sebagai barang. Saat driver mendapatkan order itu kan sebenarnya barang. Dalam tanda kutip ya, barang. Nah, barang ini diberikan kepada mitra agar mitra dapat menjual barang tersebut kepada customer. Nah, PT Gojek berhubungan dengan customer lewat promosi barang tersebut. Eh, saya punya barang loh. Mau nggak beli sama saya? Terus karena customer, oke saya mau beli. Oke. Kalau kamu mau beli barang sama saya, kamu harus berhubungan dengan mitra saya. Seperti itu. Kira-kira. Nah, oke. Selanjutnya, kalau tadi arah panahnya dari investor, Gojek, mitra, customer, sekarang kita balik. Dari customer, mitra, Gojek, investor. Oke. Dari customer, tentu kewajibannya adalah membayar barang. Dia sudah punya bayar, dia sudah dapat barang, dia harus membayar kan? Membayar barang. Selanjutnya, mitra. Mitra, tanggung jawabnya terhadap Gojek, yaitu mempertanggung jawabkan penjualan barang. Iya loh, sudah dipercayakan barangnya dijual. Nah, mitra harus mempertanggung jawabkan penjualannya. Gimana barang yang rusak di jalan gitu kan? Ya. Laksudnya, PT Gojek, tanggung jawabnya terhadap investor, yaitu mengembalikan pinjaman. Karena PT Gojek juga meminjam modal dari investor, dan juga kewajiban Gojek adalah mengembalikan pinjaman. Nah, ini selanjutnya yang garis putus-putus, yaitu feedback. Maksudnya, hubungan dari customer ke PT Gojek, yaitu customer melakukan feedback, komplain, memberikan rating, dan sebagainya. Jadi, inilah kewajiban atau tanggung jawab dari masing-masing elemen dalam bisnis Gojek. Semua elemen, semua kotak memiliki tanggung jawab untuk berjalannya bisnis. Jadi, dalam satu bisnis itu tidak bisa hanya salah satu elemen saja yang mendapatkan keuntungan. Harus semua elemen bekerja bersama, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan tanggung jawabnya, agar suatu bisnis atau sistem itu tadi, yang sudah berjalan, dapat terus menghasilkan keuntungan. Tidak bisa. Misalnya, mitra yang susah. Kalau mitra tidak ada, siapa yang mau menjalankan bisnis? Kalau misalnya customer-nya tidak ada, misalnya. Customer-nya rugi terus, siapa yang mau beli barangnya? Kalau misalnya investor yang rugi, dia tidak mau pinjamin modal, siapa yang mau meneruskan lini usaha? Maksudnya, agar pertumbuhan bisnis tersebut terus berjalan. Apalagi kalau PT Gojeknya bangkrut, misalnya. Atau PT Gojeknya tidak ada. Maka seluruh elemen ini akan down. Tidak ada yang namanya lagi bisnis. Nah, seperti itulah. Jadi, masing-masing otak, masing-masing elemen itu saling terkait dan saling membutuhkan. Hanya posisi dan fungsinya yang berbeda-beda. Selanjutnya, seperti penjelasan saya tadi. Investor, minjamkan modal, tentu. Apa yang diinginkan? Modalnya kembali dan juga berikut dengan keuntungannya. Begitupun soal keuntungan manajemen, membuat sistem, manajemen Gojek. Dia yang membuat sistem, dia yang membuat peraturan, membuat rules. Apa yang dia cari? Keuntungan. Begitupun dengan mitra. Mitra fungsinya atau kewajibannya tunduk pada sistem, peraturan yang dibuat oleh manajemen tadi. Tentu, mitra juga ingin mendapatkan keuntungan. Begitupun dengan customer. Customer membeli sistem, pada akhirnya customer mendapatkan keuntungan. Ini semuanya ingin untung. Semua elemen pada bisnis tersebut menginginkan keuntungan. Nah, sekarang kita bicara tentang growth atau pertumbuhan. Nah, bisnis yang menginginkan pertumbuhan yang cepat itu harus lebih dulu membakar uang yang banyak. Kenapa membakar uang? Saya sebut membakar karena ini sebenarnya rugi dulu. Jadi, kenapa orang sampai rela keluar uang ratusan juta untuk beriklan di TV? Atau Gojek yang jadi sponsor Liga Indonesia yang menghabiskan uang puluhan miliar. Itu tidaklah yang tidak bukanlah untuk tumbuh lebih cepat. Untuk growth. Untuk tumbuh. Growth atau pertumbuhan itu apa sih? Growth atau pertumbuhan itu saat semua orang itu ingat dengan satu merek. Ingat dengan merek Gojek. Saat mereka ingat ojek online, yang diingat adalah merek Gojek. Nah, yang mereka perlukan agar seluruh atau mayoritas orang Indonesia ingat dengan ojek online itu adalah Gojek. Yaitu dengan terlebih dahulu membakar uang yang banyak. Untuk apa membakar uang yang banyak? Itu tadi untuk bikin ingat. Oke, gue muter lagi. Mulai ngaco ngomongnya. Agar orang ingat dengan Gojek. Dan uang siapa yang dibakar? Kebanyakan uang investor. Investor menanamkan modal manajemen yang membakarnya. Rugi? Enggak dong. Karena ini adalah suatu strategi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ke depannya. Memang bakar root ini akan rugi dulu. Istilahnya mundur dulu untuk lari lebih cepat. Bukan jalan maju tapi jalan kaki. Maksudnya jalan kaki lalu mundur terus berlari. Seperti itu. Konsep bakar uang. Dan ini sudah sering atau sudah biasa dilakukan oleh startup-startup yang mengejar pertumbuhan atau growth. Selanjutnya kita bicara tentang sistem. Apa sih sistem? Kenapa sering saat driver komplain sistem lho? Sistem lho. Sistem lho selalu bilang sistem lho. Sistem lho. Nah. Sistem pada ojek online atau Gojek. Yaitu seperangkat software maupun hardware komputer yang saling terhubung untuk melayani keberlanjutan bisnis Gojek. Jadi sistem disini bukan manusia ya. Manusia memang menghandle dan mengkonfigurasinya. Tapi sistem yang disebutkan disini adalah seperangkat software maupun hardware komputer. Meliputi server, konfigurasi, kontrol maupun database. Jadi semua pesanan, rewire order, rating, database, dan lain sebagainya itu disimpan di sistem. Seperti inilah gambaran sistem yang sering kita dengar ya. Seperti inilah. Ruang server aja. Seperti ini kira-kira. Ruang server dan sudah dikonfigurasi isinya. Inilah yang mengatur para driver di jalan. Memang di belakang sistem tersebut ada faktor human atau faktor manusia yang menghandle-nya. Tapi apakah faktor manusia kalau misalnya dibayangkan bisa menghandle ratusan ribu driver? Tidak. Mesinlah yang mengatur para driver tersebut untuk menjalankan bisnis Gojek agar dapat menghasilkan keuntungan. Nah, yang lebih sering ditanyakan, misalnya kenapa orderan saya sedikit? Kenapa lama banyak dapat orderan? Nah, ini ada hubungannya dengan sistem. Bagaimana membuat sistem menyukai driver? Menyukai ya, bukan menyukai dalam arti manusia. Maksudnya sering dapat order misalnya. Nah, sistem akan membaca dari jarak ke konsumen. Ini pengalaman saya sendiri kalau misalnya jarak ke konsumen itu sangat berpengaruh. Semakin dekat jarak Anda ke konsumen, makanya semakin cepat Anda mendapatkan order. Selanjutnya rating, performa, dan juga modal. Misalnya punya uang berapa untuk GoFood, itu juga berpengaruh ya. Jadi sistem akan melempar order ke driver. Nah, untuk yang belum saya tahu, yang masih tanda tanya, saya belum tahu. Apakah sistem ini juga menyukai saldo, poin, atau lain sebagainya. Yang ini ya, maksudnya sistem akan membaca berapa saldo Anda, berapa poin Anda, berapa jumlah order yang sudah diselesaikan atau ditolak. Atau ada peraturan rahasia, atau driver prioritas ini yang masih belum saya tahu. Nah, oke, kita sudah baca tadi tentang bisnis dalam Gojek, elemen-elemen bisnis, apa itu bisnis, bagaimana sistem ya. Nah, kita juga harus melihat kenyataan dalam berbisnis. Simple saja, kenyataan dalam berbisnis itu misalnya, cara pandang satu, atau saya sebutnya view satu. Itu semakin banyak semut, gula yang didapat semakin sedikit. Ini view satu, terus view dua, semakin banyak semut, gula yang didapat semakin banyak. View satu tadi, semakin banyak semut, gula yang didapat semakin sedikit. Kok view dua semakin banyak semut, gula yang didapat semakin banyak. Nah, ini yang mana yang benar? Yang betul itu tergantung posisi Anda dalam elemen bisnis. Tadi kita sudah lihat diagramnya, ada investor, ada PT Gojek, ada mitra, ada customer. Nah, view satunya cocoknya untuk siapa gitu? Kok semakin banyak semut, gula yang didapat semakin sedikit. Ini seolah-olah ada gula lo yang merubungin banyak semut lah ya. Ada gula gitu ya, ada semut cari gula gitu ya. Pada view satu ini, ini berlaku untuk para mitra atau driver. Karena semakin banyak mitra atau driver, ya tentu dong gula yang didapat semakin sedikit dan semakin sulit. Ya nggak? Ya kan? Ini view satu, ini posisi mitra sebenarnya. Nah, view dua, jadi semakin banyak semut, gula yang didapat semakin banyak. Ini view-nya manajemen dan juga investor. Tentu dong, semakin banyak driver atau semakin banyak mitra, uang yang dihasilkan akan semakin banyak. Ya kan? So, ini tergantung posisi. View mana yang Anda, view mana yang Anda, posisi Anda ada di view mana gitu. Tentu kalau sebagai mitra, Anda ada di view satu. Dan sebagai manajemen atau investor Anda ada di view dua. Nah, inilah yang harus Anda pahami kenyataan dalam berbisnis. Ya. Oke. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan panjang lebar ini. Yaitu, this is only a business. Bahwa sistem manajemen, ojek online, dan saat Anda terlibat di dalamnya, saat Anda membeli layanan tersebut, saat Anda menjadi investor, saat Anda menjadi manajemen, this is only a business. Business. Sama-sama ingin untung. Semua ada dalam satu sistem. Anda harus tahu di mana posisi Anda gitu. Kalau Anda hanya di posisi A, Anda harus sadar. Kalau Anda, posisi A, Anda harus bagaimana, dan Anda harus bagaimana-bagaimana itu, Anda harus ngerti gitu ya. Jadi, tidak bisa memaksakan, oh saya ingin untung, karena ingin untung semuanya. Karena saya, ya saya harus untung, karena saya mitra gitu loh. Harus untung terus setiap hari gitu kan. No man, this is only a business gitu. Nah. Kedua, driver adalah ujung tombak, dan diatur oleh komputer. Nah, ini untuk yang harus dipahami para driver. Kalau yang mengatur Anda, itu 90% atau bahkan sampai-sampai 90% adalah mesin atau komputer. Semua order yang dikasih, semua suspend Anda gitu. Dan bahkan bonus Anda, itu diatur oleh komputer. Memang ada faktor manusia di belakangnya. Tapi, sebenarnya saat Anda menjadi berseorang mitra, maka yang melayani Anda, itu adalah komputer. Nah, ini yang tadi saat kita sudah bicara tentang bakar-bakar duit. Kalau bonus driver, sampai saat ini adalah bakar uang. Ya, Gokar sekalipun, itu 100% masih loh untuk Gokar. PT Gojek maupun Gokar Indonesia belum dapat untung sampai saat ini. Bayangkan ada berapa ratus juta atau miliar uang tiap hari yang dibakar. Tentu suatu saat PT Gojek Indonesia dan PT Gokar juga akan, maksud saya, mereka juga pada suatu saat menginginkan keuntungan. Jadi, yang harus dipahami suatu saat, tentu bonus ini akan berkurang maupun akan dipersulit. Nah, selanjutnya yang terakhir, bahwa semua pekerjaan maupun usaha maupun sistem apapun itu akan selalu berpotensi untung dan juga rugi. Ada hari-hari baik, kadang mungkin rekan driver dapat untung banyak. Ada juga hari-hari yang apes gitu, rugi ya. Ya, itulah bisnis, itulah naik turunnya hidup gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Mungkin presentasi ini masih kekurangan. Maaf kalau ada salah kata. Saya hanya ingin menjelaskan kalau driver, customer itu pun bahwa kita adalah bagian dari sebuah bisnis gitu ya. Sebuah bagian untuk mencari uang. Mungkin kita dimingi-mingi, oh kita satu nasional, pakai produk nasional, kita satu golongan lah segala macam. No, no. It's a bisnis. Gak ada hal-hal seperti itu kecil pengaruhnya. Yang penting dari bisnis itu adalah untung dan rugi itu saja. Dan ada rules ya, yang itu yang harus dipahami. Dan semoga lewat video ini, lewat presentasi singkat ini, rekan driver ataupun siapapun yang melihat video ini bisa memahami cara kerja maupun fungsi bahwa Gojek adalah sebuah bisnis ya. Oke, itu saja. Mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang maupun menjawab tentang berbagai keluhan rekan driver yang ada saya lihat banyak di Playstore. Mungkin saya akan jawab sebagai kapasitas saya sebagai sama rekan driver ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah kata. Semoga sukses para rekan driver. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.